Pada suatu hari, terdapat 5 orang sahabat yang sedang berkumpul di ruang kelas. Mereka sedang istirahat dan mengobrol bersama. 2 orang sahabat tersebut merisikkan 2 orang perempuan yang bernama Alina dan Siwa, serta 3 orang laki-laki yang bernama Reno, Kai, dan Marvel. Pada saat sedang mengobrol, tiba-tiba Marvel memiliki ide untuk mengikuti permainan mistis yang Marvel dengar di radio. Alina dan Reno sempat menolak, namun mereka berdua kalah suara karena Marvel, Kai, dan Siwa menyukai hal-hal mistis dan menantang. Mereka berdebat untuk mengikuti permainan tersebut atau tidak. Namun, Alina dan Reno kalah berdebat. Akhirnya, mereka mengikuti permainan mistis yang akan dilakukan pada malam Jumat Kliwon. Malam demi malam berganti dan menunjukkan malam ini adalah malam yang mereka tunggu-tunggu untuk melakukan permainan tersebut. Marvel memberitahu kepada teman-temannya untuk berkumpul di jalan menuju rumah Kai pada pukul 11 malam. Pada pukul 11 malam, mereka sudah berkumpul dan mereka sedang menunggu Marvel dan Siwa. Pukul 11.18 malam, Marvel dan Siwa datang dengan tergesa-gesa. Hei, ayo kita ke rumah kosong ujung komplek. Waktunya tinggal beberapa menit lagi. Ucap Marvel. Reno, Alina, dan Kai segera berlari untuk menyusul Marvel yang sudah berlari. Saat mereka sampai di rumah kosong tersebut, mereka melihat rumah yang dipenuhi dengan rumput-rumput liar, jendela dengan kaca yang pecah, serta tembok yang sudah tumbuh jamur. Marvel mengejak mereka masuk ke dalam rumah tersebut karena waktu yang mereka punya hanyalah beberapa menit lagi. Saat yang lain masuk ke dalam rumah tersebut, Alina menggenggam tangan Siwa dengan penuh keringat dingin. Aku mau pulang aja, Siwa. Aku takut, ucap Alina dengan mata yang berkaca-kaca. Siwa berusaha untuk menenangkan Alina yang sedang menangis karena takut. Gak apa-apa, Alina. Ini cuma game doang kok. Ayo, ucap Siwa sambil menarik tangan Alina. Saat mereka masuk ke dalam rumah tersebut, Reno mual karena Reno mencium bau apak yang sangat menyengat dan menusuk-nusuk ke hidungnya yang membuat Reno ingin muntah. Hei, ayo coba melingkar. Terus, bentuk lilinnya jadi bintang, habis itu nyalain lilinnya. Ucap Marvel dengan sangat semangat. Setelah mereka membuat lingkaran dan lilin yang dibentuk bintang, Marvel memberitahu kepada teman-temannya untuk bercerita horror dengan menutup matanya. Teman-teman, bercerita horror sambil tutup mata ya. Jika ada yang mengganggu kita, jangan pernah buka mata. Atau kita dalam bahaya. Ucap Marvel. Dan akhirnya mereka mulai bercerita satu persatu hingga akhirnya cerita terakhir yaitu Marvel. Marvel bercerita tentang seseorang yang tewas bunuh diri di dalam kereta api karena depresi akan masalah yang menimpannya. Saat Marvel selesai bercerita dan hendak membuka mata, terdapat suara perempuan yang berbicara. Sekarang, kiriran aku untuk bercerita. Hihihihihi Mereka langsung membuka mata tanpa mengingat aturan yang tidak boleh dilanggar. Mereka segera berlari keluar dari rumah itu. Dengan nafas yang terang-anggah, Siwa bertanya, Makhluk apa itu? Lalu dijawab oleh Marvel. Sepertinya kita dalam bahaya. Kita melarang aturan yang dibuat oleh game itu. Saat mendengar ucapan Marvel, mereka berlima teruduk lemas dengan menatap langit. Ayo pulang, sebentar lagi azan subuh. Ucap Kai. Mereka segera pulang ke rumah masing-masing. Tetapi tidak dengan Alena. Alena tertabrak drug pada saat ingin menyeberang ke komplek rumahnya. Dan Alena meninggal di tempat karena kehabisan darah. Saat mendengar kabar tersebut, Marvel dan ketiga temannya menangis sejadi-jadinya. Beberapa hari kemudian, setelah kematian Alena, Marvel dan ketiga temannya diganggu oleh hal-hal gaib. Mereka memutuskan pergi ke Ustadz untuk menghentikan gangguan-gangguan yang mereka alami. Namun, pada saat mereka sedang di perjalanan, dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba motor Kai hilang keseimbangan dan Kai terjatuh. Kai mengalami luka parah dan Kai koma setelah jatuh dari motor. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah Ustadz. Saat mereka sampai di rumah Ustadz tersebut, mereka menceritakan semuanya hingga Ustadz mengucapkan. Hantu tersebut sengaja memancing kalian mengikuti permainan. Karena hantu tersebut membutuhkan teman di alam sana dan teman kalianlah yang menjadi korban. Sekarang, kalian bersabarlah karena ini ulah kalian sendiri membuat teman-teman kalian kehilangan nyawanya. Tanpa disadari, mereka bertiga menangis tidak berhenti. Mereka pun memutuskan untuk pulang dan menjengukai yang saat itu sedang koma. Saat di perjalanan menuju rumah sakit, Marvel mendapatkan telpon dari ibu temannya, yaitu ibu Kai. Ibu Kai memberi kabar bahwa Kai telah menghemuskan nafas terakhir ini. Marvel merasa sangat bersalah karena rasa penasarannya yang sangat tinggi, sehingga tanpa disadari Marvel lah yang membuat teman-temannya masuk ke dalam zona bahaya. Akhirnya, Marvel menangis di pemakaman Kai dengan terus-menerus mengucapkan maaf. Terima kasih telah menonton!